Masalah demi masalah yang saat ini sedang terjadi antara kedua belah pihak dari keluarga almarhumah Vanessa Angel dan keluarga almarhum Bibi Andriansyah, nampaknya kian memanas lantaran keduanya sering mengeluarkan sebuah keputusan yang berbeda. Hal itu pun sangat terlihat jelas pada Dodi Sudrajat yang bertentangan dengan keputusan mengenai donasi rumah untuk cucunya Gala. Diisukan telah menyetujui donasi rumah untuk Gala dengan sebuah syarat, Dodi Sudrajat pun membantah dan menegaskan jika dirinya sangat tak menyetujui adanya donasi tersebut. Dan lebih setuju jika donasi tersebut diberikan kepada anak yatim piatu lainnya yang lebih membutuhkan. Waduh tidak ada, enggak ada. Deddy enggak pernah bilang menyetujui untuk donasi pencarian dana untuk Gala. Ya sampai sekarang sekali lagi Deddy pastikan ini tidak benar. Dan Deddy dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal. Karena keluarga dari almarhum namanya Vanessa juga tidak setuju ya. Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu. Karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar. Yang menempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan. Almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi apa ya, enggak apa, keberatan lah Deddy keberatan. Enggak benar itu. Deddy menyetujui terus ada berita yang seperti ini Deddy kaget juga. Tapi sekali lagi keluarga besar tidak menyetujui apa yang digagas oleh keluarga Pak Faisal untuk menggalangan dana atau donasi untuk membeli rumah untuk Gala. Banyak anak-anak yatim piatu di luar sana yang lebih membutuhkan dari Gala. Gala itu masih punya keluarga besar. Keluarga besar dari Bibi dan keluarga besar dari Vanessa. Dan kami semua sanggup membiayai Gala. Dia enggak membutuhkan rumah. Dia enggak ngerti itu rumah. Kasian juga nanti kalau misalnya dibeli. Satu saat ini anak kan semakin besar, semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibuli sama teman-temannya. Ya, lu tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan. Tapi akan dibuli kan. Cucu Deddy kan kasian gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Gala. Enggak, enggak, enggak ngomong gitu. Salah Pak, enggak, enggak. Deddy enggak pernah ngomong begitu. Enggak, jadi sekali lagi Deddy klarifikasi tidak ada pembicaraan seperti itu. Fixed, tidak ada pembelian rumah untuk Gala. Deddy enggak setuju. Keluarga enggak setuju, keluarga Tante Reni juga semua kita tidak setuju. Jadi jelaskan lagi, enggak ada yang menyatakan Deddy menyetujui dengan syarat apapun. Syarat Pak Faisal dan adiknya tidak tinggal di situ. Tidak, enggak pernah Deddy ngomong gitu. Yang jelas sudah tidak setuju dengan penggalangan dana itu, tidak setuju dengan membeli rumah buat Gala. Sekarang pertembangannya kemarin dari apa ya, ada di sini nih kalau nggak salah saya. Itu kan donasi itu kan ada dua. Satu dana yayasan, satu yang donasi untuk rumah. Donasi untuk rumah ini sekitar 2,2 lebih, tapi segitulah ya. Itu yang untuk rumah. Nah, yang untuk yayasan untuk pendidikannya apa segala macam kan itu rencana daripada teman-temannya Bebiang dari Sudapaya. Itu lain lagi. Kalau untuk rumah mungkin sekarang? Sekitar 2,2 lebih lain. Target 3 miliar ya Pak? Menurut saya nggak ada target kalau umpamanya supaya jangan berlarut-larut. Kemarin kan supaya jangan berlarut-larut. Supaya apa yang menjadi hajat orang banyak ini, hajat daripada masyarakat ini, supaya jangan kemana-mana. Nanti liar lagi beritanya. Sudah terkumpul kira-kira kita belikan aja ke rumah lagi. Kalau kurang nanti saya kan udah seterusnya aja udah siap saya untuk menambah. Nah, kalau ada lagi dari keluarga yang menambah atau umpamanya seperti Ibu Anggi nambah nanti, ya udah cukup lah menurut saya. Jadi saya di soal ini tidak memuluk-muluk, menunggu sekian, menunggu sekian. Nggak, saya hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Udah lah, belilah. Ya saya akan beli. Kalau kurang nanti saya siap menambah dan Ibu Anggi pun juga siap menambah. Untuk nominal pastinya saat ini udah 2 miliar berapa Pak Cik? Nah itu saya tentu harus dibuka lagi. Kalau nggak salah kemarin saya buka 2,2,2,50 apa berapa ya. Jadi segitulah ya kalau nggak salah saya kemarin. Nanti kalau itu dana nggak bisa lari kemana-mana. Nggak bisa terseliweran. Kalau kayak minta rekening ini, rekening itu, itu bisa terseliweran. Itu kan tujuannya supaya dana ini jangan terseliweran. Itu pengurusnya 10 orang. Jadi nggak bisa duit itu kita bohongin pengeluarnya. Kita begini, semuanya itu harus ketansinya harus ada. Nah ini tuh tujuannya. Mungkin rencana mau beli rumah di mana? Apa mau beli rumah yang ditempatnya sekarang? Ditempatnya sekarang kan harganya nggak terjangkau. Nggak terjangkau. Berapa rumah yang terjangkau? Sempat dia buka ke saya sekitar 3,7 dia buka ke saya. Jadi jangkauan saya kan nggak cukup. Jangkauan nggak cukup. Juga penambahnya banyak banget. Nah situasi sekarang kan lagi begini. Jadi kita tidak mulut-mulut yang terjangkau aja. Dimana rencana berarti? Saya berkeinginan di dalam kompak itu juga. Seiring berjalannya waktu ayah almarhumah Vanessa Angel, Jodi Sudrajat, saat ini nampaknya kian dihujat oleh netizen lantaran keputusannya untuk tetap akan memindahkan makam Vanessa menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah ibundanya. Walau dirinya saat ini kian dihujat oleh banyaknya dihujat oleh banyaknya hujatan dari para netizen, Jodi Sudrajat kembali menegaskan bahwa rencana pemindahan makam pun tetap akan dilakukan pihak keluarganya dan sudah fix tidak bisa diganggu gugat. Pemindahan makam tetap jadi untuk pemindahan makam itu. Untuk waktu dan tanggalnya nanti kita akan sampaikan ke media. Tapi saat ini kita lagi cari waktu yang tepat karena untuk mengumpulkan keluarga yang dari Surabaya kan di luar kota kan nanti dikumpulkan di Jakarta baru nanti kita akan tentukan harinya. Tapi yang jelas sih pasti jadi pemindahan makam itu setelah 40 hari kan. Tapi kita harus mencari waktu, waktu yang tepat terus juga dari keluarga almarhum istri Deddy juga kan harus diundang dan mereka kan semua banyak yang di luar kota jadi kita cari waktu yang tepat. Ya sudah fix, sudah fix pasti ada kita pindahkan makamnya Vanessa ke satu liang dengan mamahnya dan alasan-alasannya sudah Deddy sampaikan kan. Jadi ini adalah wasiat dari Vanessa sendiri, kemudian di sisi lain juga makamnya di sana juga mohon maaf nun seuh saya bilang kurang layak. Karena makamnya itu bukan di bawah pemda, itu makam tanahnya tanah wakaf. Jadi kalau nanti satu saat ada pembangunan, ada pelebaran jalan itu takutnya akan terkena ya tergusur. Kemudian juga ada dipakai buat konten-konten orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya bahkan konten-konten memanggil roh segala macem. Jadi itu yang membuat tambah, ya sudah kita akan pindahkan makam Vanessa dan memindahkan juga, memindahannya itu bukan ke tanah kosong gitu. Memindahkannya juga ke makam mamahnya, satu liang dengan makam mamahnya. Ya saya nggak bisa berbuat banyak juga ya. Kenapa sepertama saya nggak bisa berbuat banyak? Ya, karena memang itu kan anaknya. Tapi harapan saya, janganlah dipindahkan. Karena mereka sudah tenang, sudah aman, sudah tentramlah di sana. Tinggal kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tinggal. Artinya persoalan-persoalan yang tinggal membesarkan anak, atau umpamanya ada persoalan-persoalan lain. Itulah yang akan dimensawarakan kalau Pak Dodenya mau. Yang sudah dikubur, itu sudah lah menurut saya. Jadi saya terus terang saja, memang tidak setuju dan menolak saya untuk itu. Tapi kalau dia kekeh, dosa dia yang akan menanggung. Risiko dia yang akan menanggung. Itu kan orang sudah sehidup semati. Artinya anak begitu nikah dengan suaminya, itu kan sudah hak suaminya. Mereka terbukti kan, hidup berdua, mati berdua. Nah sekarang kita bisa kan, bagaimana sih kalau kita memisahkan orang suami istri, dosanya sangat besar. Tapi anak itu kan sudah dilimpahkan, dilimpahkan kepada suami. Sudah hijab kabul kita. Jadi sekarang yang berhak, siapa? Ya si Gala. Nah kalau begini, nanti besar Gala dipindahin lagi oleh Gala. Kerepot urusannya. Tapi Pak Haji mungkin, memang saat 4-2 hari kepergian mereka itu, sebetulnya yang menginginkan malam dan nama rumah dikuburkan di situ itu, siapa ada pembicaraan keluarga itu sebelumnya seperti apa? Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Apapun. Selalu saya WA atau saya apa, kalau dia dekat saya, saya ngobrol. Padahal di, saya kubur di sini. Setuju? Ya setuju. Terus, terus, terus. Awasannya mungkin kenapa waktu itu kubur di situ? Saya berpikir hanya secara pendek saja berpikir. Karena kebetulan tetangga di sana kan ada tetangga saya yang salah seorang Pak Haji. Waktu itu dia menawarkan Pak Haji mau dikubur di mana, yang dekat saja lah dari sini, supaya bisa bersejarah, supaya bisa membaca doang-doang pagi-pagi ke situ. Nah ada Pak Haji, ini di sini. Di mana di Melaka. Oke. Tidak ada masalah di situ? Tidak ada. Terus saya utus salah seorang anggota keluarga saya, anggota saya. Lihat kuburnya bagus enggak lokasinya? Setelah dilihat, ternyata bagus. Tanpa berpikir panjang saya. Terkecari saya tanya. Saya tanya Pak Dodi, bagaimana Pak Dodi di sana di kubur? Tidak apa-apa Pak Dodi. Saya ikut. Oke. Ada orang yang nawar yang sama saya itu kuburn jauh, nawarnya harganya, ya lho, lumayan. Saya enggak mau, kenapa? Saya maunya yang dekat. Jadi, tak ada pikiran lain bagi kami waktu itu, hanya bagaimana ini bisa dimakamkan secepatnya, dan sesetuju antara saya dengan dia. Tapi saya makamkanlah. Baru saja mengajukan surat permohonan hak perwalian Gala, kini Dodi Sudrajat kembali menjadi sorotan. Lantaran dirinya yang mengubah data permohonan hak perwalian, yakni di situ disebutkan jika nama Gala Sky Andriansyah bin Bibi Andriansyah diubah menjadi Gala Sky Andriansyah bin Vanessa Adzania. Dan menanggapi adanya perubahan tersebut, Dodi Sudrajat mengungkapkan jika hal tersebut akan diungkapkan di jalannya pengadilan selanjutnya. Untuk masalah nama Gala Sky binti Adzania, eh Gala Sky, Gala Sky Andriansyah binti Vanessa Adzania, itu Dedi enggak bisa jelaskan di sini, karena harus Dedi jelaskan di persidangan. Nanti akan terjawab kenapa binti Vanessa Adzania, bukan binti Bibi, tapi nanti akan Dedi jelaskan di persidangan. Mohon maaf, Nunu Sewu Dedi enggak bisa jelaskan di sini. Karena memang ada makin? Bukan, ada alasannya. Ada alasannya, dan itu harus dijelaskan di pengadilan, bukan di sini. Oh ya, itu surat pemanggilan untuk sidang udah tersebar ya, itu di online ya. Ya, memang benar Dedi sudah mengajukan permohonan, sesuai dengan yang pernah Dedi bilang, setelah 40 hari, jadi akan mengajukan permohonan ke pengadilan agama Jakarta Pusat, sesuai di mana domisili Dedi berada, jadi sudah masuk ke pengadilan, dan hari Senin jadwal persidangannya. Agendanya, pemanggilan itu biasanya, eh pengenalan aja, pembacaan surat permohonan Dedi. Biasanya seperti itu, enggak tahu nanti agenda yang selebihnya itu enggak tahu. Pokoknya, biasa di pemanggilan itu, biasanya pengenalan aja, terus pembacaan surat permohonan. Iya. Ya, mungkin begitu pemahaman dia, ya saya enggak bisa berkata apa juga. Kalau bagi saya kan, Bin, Bebri, Andrianza kan? Ya kalau dia, Bin, Binti. Ya kalau begitu pendapat dia, ya saya mau ngomong apa. Tapi, Saun, Binti, gimana sih Pak Ji? Tanya ke dia. Kalau itu tanyanya ke... Tapi setahu Pak Ji, setahunya seperti apa? Iya, Bin, Bebri, Andrianza. The last guy, Bin, Bebri, Andrianza. Bukan Binti, Vanessa Angel ya? Iya, enggak tahu saya itu pendapat dia. Saya begitu. Tapi mungkin itu kan apa-apa. Saya enggak mau mengomentari yang dia, tapi yang pendapat saya begini. Tapi Pak Ji sendiri merasa, ini enggak sih Pak, saya tidak dihargai karena itu kan, dia juga tidak menghargai menangkutnya. Kalau itu pertanyaan kamu, kamu bisa membaca, apakah menurut kamu ada penghargaan, kira-kira ditayangkan begitu-begini? Nah suaminya siapa sih sebenarnya? Bukankah anak saya suaminya? Kok kamu lihat tuh? Kira-kira menurut kamu, apa penuh penghargaan, atau penuh apa? Kamu ajalah menilai, enggak bisa saya jawab itu mah. Biarlah masyarakat yang menilai, biar netizen menilai. Sebuah kegiatan untuk mengenang kepergian Vanessa, baru-baru ini dilakukan oleh Dodi Sudrajat, yang mana dirinya menyempatkan diri, untuk mengunjungi tempat kejadian perkara, dan melakukan tabur bunga, sebelum acara 40 hari dilakukan. Pihak Astra Tal Jomo pun, angkat bicara dalam akun media sosialnya. Berikut petikannya. Kami tidak membenarkan segala tindakan pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan tanpa adanya kondisi darurat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol pasal 41 ayat 2, tidak diperkenankan berhenti di bahu jalan, kecuali, A. Saat arus lalu lintas dalam keadaan darurat. B. Atau bagi kendaraan yang berhenti darurat seperti mogok, menertibkan muatan, gangguan lalu lintas, maupun gangguan fisik pengemudi. Yang dimaksud keadaan darurat adalah saat sebagian atau seluruh jalur tidak berfungsi karena kecelakaan lalu lintas atau pekerjaan pemeliharaan. Setelah dilakukan investigasi internal lebih dalam, kami menemukan kesalahan prosedur yang dilakukan petugas lapangan pada penanganan kendaraan yang berhenti. Petugas yang bersangkutan telah diberi peringatan dan akan ditindak lanjuti sesuai peraturan perusahaan. Kami akan senantiasa memastikan prosedur dijalankan sesuai ketentuan. Kami mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati jalan berkendara. Apabila mengalami kondisi darurat pada jalan tol Jomba, Mojokerto, silakan hubungi call center. Menanggapi adanya klarifikasi tersebut, Dodi Sudrajat selaku ayah dari Vanessa Angel pun mengungkapkan jika dirinya hanya memanjatkan doa dan telah mendapatkan izin dari pihak berwenang atas kegiatan tabur bunga yang dilakukan di tol Jombang, Mojokerto. Tol Jombang, oke. Kalau tol Jombang ini didiklarifikasi. Tol Jombang itu, Didi melakukan doa dan tabur bunga itu, di tol Jombang itu sudah ada izinnya. Dari pihak tolnya. Jadi tidak sembarangan juga. Main berdik kan memang tidak boleh. Jadi sudah ada izinnya. Di situ juga kan ada petugasnya yang menjaga Didi. Dan itu juga tidak lama kok. Cuma kurang lebih 5 sampai 10 menit kalau tidak salah. Jadi sudah ada izinnya dan di situ ada mobil rescue di pinggir. Terus ada botol kerucut yang ditaruh di pinggir tol itu untuk menjaga Didi pada saat Didi berdoa sebentar di situ. Habis itu sudah jalan dan sekali lagi di situ jangan dibesar-besarkan karena itu sudah ada izinnya. Jadi tidak sembarangan juga berdiri di jalan tol. Tapi diklarifikasi dari pihak Astra sendiri ya Didi? Iya, betul. Dari pihak Astra kan dari pihak Jalan Tol juga sudah menjelaskan. Sudah diklarifikasi. Jadi Jalan Tol sudah diklarifikasi oleh pihak petugasnya dan Didi juga sudah minta izin. Dan itu juga tidak lama gitu. Tidak sampai setengah jam atau setengah jam, cuma hanya 5 sampai 8 menit. Tidak lama ya. Iya, betul. Dari pihak Astra kan dari pihak Jalan Tol juga sudah menjelaskan gitu. Sudah diklarifikasi. Jadi Jalan Tol sudah diklarifikasi oleh pihak petugasnya dan Didi juga sudah minta izin. Dan itu juga tidak lama gitu. Tidak sampai setengah jam atau setengah jam, cuma hanya 5 sampai 8 menit. Tidak lama ya. Campur aduk ya perasaannya ya. Melihat 4 kejadian perkara, di mana masih ada kapur yang melingkar. Ya, sedih sih. Untuk sementara sampai perkaranya belum selesai, ditampung di polres dulu ya Bang.